Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat paslon 02 pendukungnya dengan ulama-ulamanya anda harus tanggung jawab nanti di akhirat ya anda akan dituntut juga karena kejurangan makin masif di 02 ini jangan tutup mata anda anda akan mati, ingat ulama-nya anda yang tahu kitab yang tahu baca kitab ingat, anda akan mati juga boleh senang-senang di dunia ini tapi ingat nyawa akan meninggalkan anda daripada lubang hidungnya, ingat itu tolong sampaikan sebarkan ini buat pendukungnya 02 ulama-nya karena ini urusan milih pemimpin ini saya tidak tahu apakah anda setuju dengan saya atau tidak saya yakin di antara sekian banyak presiden RI dari yang pertama sampai sekarang kalau seandainya Bapak Anies Baswila dijadikan sebagai presiden saya yakin Bapak Anies Baswila pasti akan menjadi satu-satunya presiden yang paling baik dan yang terbaik di antara seluruh presiden RI yang ada di Indonesia insya Allah seperti itu saya yakin sekali kenapa? karena rekam jejak Bapak Anies yang luar biasa sekali orang yang sangat integritas sekali orang yang sangat humanis kinta kepada rakyatnya perhatian kepada rakyatnya bahkan beliau satu prinsip keadilan untuk semua jadi keadilan tidak hanya untuk golongan saja satu golongan saja tapi keadilan untuk semuanya tidak hanya untuk umat Islam saja tapi untuk semuanya kita sebagai umat Islam harus berlaku adil tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk umat yang lainnya insya Allah Bapak Anies melakukan presiden terbaik yang ada di Indonesia sudah kuliah S2 suruh pilih itu rugi dong kampus saja kritis masa kita tidak kritis rugi dong kalau ada Prabowo Gibran ngapain harus pilih Anies Muhyamin rugi dong kalau ada keperlanjutan ngapain pilih perubahan rugi dong kalau ada yang kerjanya terbukti ngapain pilih yang hanya sekedar janji rugi dong selepet desa iya guys begitulah kebanyakan pendukung Anies Mas Faden ini ya dimana mereka selalu mengkait-kaitkan surga neraka dengan politik guys seperti yang kita dengar tadi bahwa semua pendukung 02 termasuk semua ulama yang sudah mendukung 02 semuanya akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat nanti dan pernyataan ini guys menurut saya adalah bentuk ancaman yang luar biasa karena yang saya tangkap seakan-akan dia ingin mengatakan bahwa dengan memilih pasangan 02 atau dengan memilih pasangan Prabowo Gibran maka kita akan celaka di akhirat nanti dan mungkin dia juga ingin mengatakan bahwa dengan memilih pasangan Anies Mas Faden maka sudah ada jaminan masuk surga itulah mungkin kira-kira ya yang ingin disampaikan oleh pendukung Anies Mas Faden tersebut lalu benarkah sudah pasti ada jaminan surga jika kita memilih Anies Mas Faden menurut saya tidak juga guys karena sepengetahuan saya tidak ada kaitan antara pilihan politik seseorang dengan jaminan surga tentu saya juga seorang muslim ya tetapi setidaknya saya tidak pernah sekalipun mendengar dari ceramah para ulama yang secara tegas mengatakan bahwa umat muslim pasti masuk surga karena pilihan politiknya apalagi karena memilih Anies Mas Faden ada juga si ulama yang mengatakan bahwa ada jaminan masuk surga karena pilihan politik yaitu ulama-ulama dari kelompok Anies Mas Faden sendiri guys bahkan kalau saya pernah ingat ya dulu Anies juga pernah disamakan dengan Imam Mahdi dan juga Anies pernah dikatakan bahwa didukung oleh Malekat Jibril dan lain sebagainya dan saya tidak heran karena memang sudah sedari dulu kelompok Anies ini guys selalu membawa-bawa agama untuk sekedar mencapai tujuan politiknya oke guys yuk kita lanjut lagi untuk mereaksi beberapa video lainnya berikut ini izin stick ya yang punya akun kayaknya dengan penyataan ibu ini aku yakin ibu gak dibiarkan Tuhan hidup lebih dari dua tahun loh ibu ibu koni ini pengamat militer dan pengamat pertahanan di Indonesia dan sekarang dia jadi pengamat umur orang umur pra-prabowo pengamat dan pengacau masyarakat statement apapun yang ibu koni sampaikan ke publik itu gak ngaruh bagi masyarakat statement apapun yang kalian sampaikan para klien-klien ini yang provokator untuk merusak mindset masyarakat itu tidak ngaruh bagi seluruh masyarakat Indonesia mencintai presiden Jokowi Dodo kayaknya ibu ini gak ada agamanya aku rasa bu ini aku sampaikan ya bu koni ini kita ada Tuhan kita ini hidup mati kita ditentukan oleh Tuhan gak bisa manusia membunuh manusia jangan-jangan nanti ibu duluan yang kesana kalau menurun aku dan seluruh masyarakat yang ada di muka bumi Indonesia tercinta kali ini inilah pejabat yang sudah sakit hati yang sudah kecewa yang sudah terlalu menginginkan kekuasaan memutar balik fakta iya kan we bu koni dan klien semuanya antek-antek yang bersatu untuk meruntuhkan program pak presiden Jokowi Dodo ini aku sampaikan kepada klien ya kalau presiden Jokowi ini punya hati nurani yang lurus bersih gak seburuk yang bu koni katakan yang bu koni sampaikan itu dan kuterangkan ya kepada klien semua ya 10 tahun presiden Jokowi memimpin bangsa ini kita berandai-andai aja kalau memang dia punya motivasi dan punya program-program yang gak benar itu bisa runtuh 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian gak tunggu sampai 10 tahun bu bahkan seluruh masyarakat menginginkan kalau pak Jokowi ini bisa menjadi presiden 3 priode bu video ibu gak tersebar ke semua manusia yang ada di Indonesia yang mencintai NKRI ini menyatakan menyampaikan kalau ibu ini orang yang gak tentu arah dan orang yang berpendidikan tapi tak punya ketuhanan kok bisa pengamat militer pengamat keamanan di bangsa ini menyampaikan senarasi yang seperti ini membuat masyarakat kacau balau pemikirannya memberikan informasi yang membuat demokrasi ini runtuh semua masyarakat bu koni sudah tahu kenapa presiden Jokowi Dodo ini keluar dari PDI kenapa presiden Jokowi ini membuat suatu gerakan intinya presiden Jokowi Dodo ini ingin negara Indonesia ini menjadi negara yang maju bukan hanya sekedar berkembang ya gitu loh bu koni pengamat militer pengamat keamanan di bangsa ini tolong beri keamanan kepada masyarakat jangan membuat mindset masyarakat menjadi kacau memecah belak kayak gitu ya kan bisa bu koni katakan umur Pak Prabowo dua tahun lagi jangan-jangan klien-klien yang duluan pergi ke sana iya kan wey cocok dan rasa ini ya informasi dari aku kepada bu koni dan seluruh pejabat yang ada di negara ini dan semua masyarakat netizen yang ada di Indonesia ini ya dulu kita ini susah kali cari makan dulu kita mau keridin motor aja susah jadi sedikit untuk mengolahnya aja susah sekarang setelah Pak Presiden Jokowi Dodo duduk dalam kepresidenan di Indonesia ini semua masyarakat menikmati kerjanya satu kita sudah gampang mengkredit motor mengkredit mobil kedua kita sudah gampang mengkredit rumah semua masyarakat punya motor punya mobil punya rumah gampang bu dan gajinya bisa diatur kalau dulu mau ambil motor aja susah sekarang ini tujuan dan rencana rancangan Presiden Jokowi Gibran dan Pak Prabowo ingin membuat negara Indonesia ini maju mensejahterakan masyarakat dengar semua masyarakat yang ada di jagad raya Indonesia raya ini ini tujuan Pak Presiden Jokowi coba kita renungkan kita berandai kita merenung-renung sekarang ini bagaimana kita gampangnya untuk mengambil satu motor mobil dan rumah iya kan we ini program Presiden Jokowi Dodo bu kuingatkan ibu pengamat keamanan pengamat militer di Indonesia ini berhenti membuat statement yang gak benar berhenti untuk memprovokatari masyarakat di bangsa ini oke mah dua dituduh curang ini kata Ahmad Dhani ya seperti kata Pak Mahfud Md yang kalah selalu dituduh curang itu ya itu apa ya natural lah natural itu sesuatu yang natural tapi yang perlu digaris digarisbawahi itu sebenarnya banyak beberapa warga negara masyarakat orang-orang ini gak terlalu gak terlalu apa ya gak terlalu aware aware itu apa ya bahasa Indonesia gak terlalu bukan paham gak terlalu aware apa ya aware itu ya Johnny mungkin tahu John aware bukan bukan gak terlalu aware itu gak terlalu mencermati gak terlalu mencermati jadi banyak orang tuh gak terlalu banyak mencermati lebih pada lebih pada pengkultusan terhadap paslonnya gitu loh paslonnya ya kita sering lihat lah ada beberapa pengkultusan udah beberapa mulai kalau gak milih 01 dosa kalau milih 01 berpahala nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya sebenarnya menjadi menjadi resisten di masyarakat di Indonesia ini karena hal-hal seperti itu itu sebenarnya gimana ya itu sebenarnya seperti mengkafirkan orang sih sebenarnya jadi misalnya kamu kafir karena gak sesuai sama saya gitu lebih ke takfiri mirip-mirip takfiri jadi kalau kalau gak milih paslon 01 misalnya terus jadinya bukan kafir tapi dosa gitu jadi kan sama aja mirip-mirip jadi ini yang membuat membuat apa resistensi kepada paslon-paslon yang mengusung hal-hal seperti itu sebenarnya itu bukan bukan politik identitas itu itu apa ya politik identitas itu gak seperti itu itu lebih kepada politisasi agama bukan politik identitas beda jadi ceramah di masjid ya kalau untuk hal-hal yang berbau politik global sih gak apa-apa tapi kalau buat kampanye itu kayaknya gimana gitu loh masa ceramah boleh ngomong politik tapi bukan dalam kapasitas kampanye gitu loh ya guys itulah video reaksi kali ini bagaimana menurut kalian silahkan tulis komentar kalian dan terima kasih